Intro Halo Sobat UPB, selamat datang di Podcast UPB Obrolan Kantin UPB dan hari ini kita kedatangan seorang pejabat Pejabat tinggi dari UPB dan kemana-mana Dan tetap saksikan obrolan kantin UPB Oke, sekarang kita sudah kedatangan seseorang pejabat yang ada di Universitas Pelita Bangsa Bapak Hatta Faham Syah, SSY MSC Benar ya Pak ya? Benar, benar SSY MSC Mungkin teman-teman di UPB udah pada kenal dengan Pak Hatta Tapi ada baiknya kita kenalan dulu Ada baiknya kita minta untuk Pak Hatta memperkenalkan diri dulu kali ya Silahkan Pak Hatta, gimana perkenalan dulu? Mungkin ada yang belum kenal kali? Ya kalau kenal kayaknya udah pada kenal, banyak yang sudah follower saya di Instagram Kalau nama ya semuanya sudah tahu mungkin nanti ditampilin sama editor di sini Nama udah ada ya Jadi ya saya di UPB ini sudah lumayan lama Berapa lama tuh? Tahun 2014 Desember saya ngajar pertama kali itu Dan masih gedung A ini Oh berarti udah lumayan kenal lah ya dengan Universitas Pelita Bangsa ini ya? Kenal lah, kenal yang terlihat dan tidak terlihat saya juga kenal juga sih Waduh, ada kenal dengan yang tidak terlihat? Nanti kita bahas Silahkan lanjut Pak Hatta Ya semuanya dulu di gedung A ini masih gedung A, gedung B masih proses pembangunan, masih fondasi, sangat dalam dulu waktu itu Dan saya juga ngajar di Pekasi Kota juga itu Pakai motor dulu saya ngajar di Pekasi Kota itu Ya 2014 lah, kemudian 2015-nya Maret itu saya mendapatkan resmi jadi dosen Nomor rindu dosen nasional di situ Kemudian masih STIE ya waktu itu STT dan STAI Berkembang seterusnya sampai sekarang UPB Dan di UPB Pak Hatta sebagai apa ini? Ya kebetulan masih Oh tadi ada di subtitle-nya udah dijelasin mungkin ya? Udah udah dijelasin ya? Ya dilihat di sini Perlu kita sebutkan Pak Hatta ini adalah Wakil Rektor 2 Itu yang membawai bidang apa tuh Pak? Wakil Rektor 2 itu membawai bidang apa itu? Ya kebetulan di bidang 2 ini banyak ya Untuk mensupport dari bidang 1 Akademi Kita ada di keuangan Di AW ya Direkturat Administrasi Umum Membawai di situ keuangan SDM dan sebagainya Kemudian ada Direkturat Kerjasama Direkturat Kemahasifusahaan dan Alumni Kemudian ada Direkturat Teknologi Informasi Nah Direkturat juga yang Mas Agung di situ Pengembangan Usaha Membawai PMB, Markom dan sebagainya Jadi sangat kompleks Saya pun sebenarnya belum kenalan tadi Mungkin ada banyak teman-teman UPB yang belum kenalan Jadi nama saya di sini nih Nah ini nama saya, jabatan saya di sini Oke Tadi dari 2014 sudah bekerja di UPB Dan jadi Wakil Rektor 2 dari kapan Pak? Semenjak UPB Semenjak UPB? Oh 2019 2019 Jadi apa sih kira-kira perbedaan waktu 2014 Selama 5 tahun Dari 2014 ke 2019 Dan 3 tahun Ya 3 tahun ya? Ya 3 tahun menjadi Wakil Rektor Gimana Pak rasanya? Apa yang dirasakan tuh? Ya banyak ya Fenomena-fenomena tentang Terutama terkait dengan kemahasiswaan dan sebagainya Itu banyak hal yang Saya sendiri juga akhirnya mempelajari gitu Ikut belajar juga Jadi bukan hanya kita bekerja tapi juga belajar di sini Banyak-banyak hal sekali Terutama di kemahasiswaan tadi Bagaimana mengelola Apalagi di masa pandemi itu sangat-sangat Suatu hal yang mungkin tidak semua generasi rasakan ya Bagaimana ketika kampus yang biasanya offline Diantam dengan pandemi Kita harus menyesuaikan Dan kebetulan waktu itu saya sendiri sebagai kasat gas juga Ya kebetulan kampus waktu itu tidak ada aktivitas secara fisik Tapi Alhamdulillah kampus bisa menyesuaikan Kalau pengalaman atau apa yang dirasakan Sebenarnya bukan kita bekerja Tapi saya belajar dari pengalaman selama ini Bagaimana mengelola mahasiswa secara langsung Kalau mungkin dulu jadi dosen kan kita hanya di kelas dan sebagainya Tapi ketika sudah di Warek 2 itu Banyak keorganisasi mahasiswa yang akhirnya kita kelola langsung Dan kita merasakan kalau dulu sebagai mahasiswa Jadi keorganisasi mahasiswa Sekarang kita sebagai ibaratnya seperti apa ya Bapaknya daripada organisasi tersebut lah Jadi sangat dinamikanya kita bisa rasakan disitu Luar biasa ya dinamikanya Berarti perbedaan dari 5 tahun awal dengan 3 tahun ini sangat jauh lah Bisa saya bilang sangat jauh ya Sangat jauh Oke ini ada beberapa pertanyaan Pak Hatta masuk Saya bacakan beberapa pertanyaannya masuk Oke ada pertanyaan ini khusus untuk Wakil Rektor 2 Khusus untuk Pak Hatta Ini Pak Sebagai Wakil Rektor 2 Apa tanggung jawab Bapak dalam mendukung visi dan misi universitas Tadi sudah disebutkan juga tadi ya Cuma mungkin boleh dijelaskan lebih simple lagi Biar teman-teman di sini Teman-teman UPB Kalau misalnya ada kebutuhan A, B, C, D Terkait dengan apa yang Bapak kerjakan Mereka bisa tahu Oh berarti kalau saya kebutuhannya ini Wah saya datangnya ke bagian Rektor 2 Dengan divisinya bla 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 Seperti itu mungkin bisa dijelaskan secara ringkas Ya sebenarnya tugas pokoknya Kalau menurut status T dari Warek 2 adalah Wakil Rektor ya Kadang beberapa kampus menggunakan istilah pembantu rektor PUREK ya Jadi kami intinya membantu PUREK Iya PUREK Atau di sini sebenarnya WAREK Hampir sama sebenarnya Tugas pokoknya yang membantu rektor Untuk mewujudkan visi UPB Mungkin teman-teman juga sudah tahu visi UPB Kita membantu rektor bagaimana untuk mencapai visi tersebut Nah kebetulan untuk mencapai visi tersebut Itu ada banyak ya bidang Nah bidang yang saya bawahi Atau saya diberi amanahkan disitu Kan ada tadi Ada keuangan SDM Kerjasama PMB Kemudian DTI Teknologi informasi dan sebagainya Itu Jadi tugas pokoknya warga daya Membantu rektor Supaya bersama-sama kita Institusi ini bisa mencapai visi yang telah ditetapkan Di 2045 itu Oke berarti Segala bentuk keuangan Pembayaran Itu ada di visi pahatan Iya Berarti perputaran uang semuanya ada di pahatan Jadi kalau misalnya ada masalah terkait keuangan Segala macam itu Divisinya ada di bagian wakil rektor 2 Yang mana dikhususkan ke bagian keuangan ya Iya Bagian keuangan Oke sebelum lanjut Mau minum dulu? Boleh Haus Karena teman-teman kita sekarang podcastnya ada di kantin UPB Dan matahari lagi di atas kepala kita nih Jadi ada sedikit rasa haus Mari kita minum air asli UPB Ada manis-manisnya ya? Ada Atau Pak Hatta mau pesen mie? Kopi Kopi aja deh Kopi 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 Oke kita lanjut Sekarang kita bahas tentang Tadi Pak Hatta ini ternyata kenal Yang kasat mata dan yang tak kasat mata Saya sedikit penasaran ini dengan hal yang tak kasat mata ini apa aja ya? Kira-kira tak kasat mata itu apakah yang gak dilihat oleh Pak Hatta Yang kita gak bisa lihat Pak Hatta bisa lihat Atau yang kita gak bisa lihat Pak Hatta juga gak bisa lihat Atau denger-dengar cerita doang Isu-isu doang Mari kita dengarkan Kira-kira apa nih? Pengalaman pribadi deh Pak Hatta ada gak? Pengalaman pribadi Ini maksud tak kasat mata disini tuh apa? Enggak jadi sebenernya canda doang Oh canda doang Tapi yang jelas seperti itu saya juga termasuk orang yang Apa ya? Enggak percaya sih Enggak percaya? Tapi memang banyak yang masuk Karena saya di bidang dua ya Membawai di SDM itu Sering ngobrol sama anak-anak CS Apa dan sebagainya itu Oke Ketika malam Bersih-bersih kelas Ketika semua sudah pulang masih ada duduk di pojok Ya kan kadang sama-sama kita tahu Kampus Berita Bangsa ini Gedungnya besar ya? Gede banget ya Banyak ruang-ruang kosong ya Mungkin Gimana itu? Yang jelas makanya saya termasuk orang yang gak percaya Tapi memang sering saya mendapatkan Info Curhatan atau info Seperti tadi CS yang malam setelah kelas Jam setengah 10, jam 10 selesai Mereka masih membersihkan kelas Sudah pulang semua tapi Ketika mati di lampukan Eh mati di lampukan Lampu dimatikan Itu Masih ada yang duduk di dalam Oh gitu? Saya cerita saja Tapi saya gak percaya loh ya Ini hanya untuk bumbu aja ini Kemudian aja juga Pernah saya lihat juga Ada mahasiswa yang lapor ke mahasiswa Dia melakukan selfie Kemudian ada wajah di tembok Kalau itu saya melihat sendiri Tapi ya kurang tahu Apakah itu editan atau enggak Tapi kalau dirasa mahasiswa Sampai lapor ke mahasiswaan Ada kejadian seperti itu Ya kita malami Kita percaya Tapi kalau sampai Wujud kasat mata Saya termasuk orang yang Oh berarti gak percaya Kalau Dengan wujudnya ya? Cuma kalau eksistensinya Ada Cuma Sampai penampakan saya Karena banyak cerita Apalagi di Cikarang ini kan Punya banyak pabrik-pabrik yang besar Kampus kita juga besar Apalagi dan Ruangan-ruangannya banyak Ruangan kosong Ya banyak lah Orang-orang yang merasakan Hal-hal seperti itu Dan gak menentu kemungkinan juga Kan di UPB juga merasakan hal-hal seperti itu Jujur saya pun Beberapa tahun kerja di sini juga Bisa dikatakan sama lah Dengan pak atasnya Gak pernah merasakan Gak pernah melihat Cuma mendengarkan cerita Gak tahu juga ceritanya benar Atau salah Mungkin teman-teman UPB punya cerita Cerita Tentang hal-hal tak kasat mata Boleh dicoret di komen Iya bagus tuh Nanti Nanti dihadirkan orang-orang yang gitu Nanti kita hadirkan Nanti kita hadirkan Teman-teman kita hadirkan Kita dudukkan di sini Kita obrolan kantin UPB Kita cerita-cerita Kita ngobrol-ngobrol Tentang hal tak kasat mata Karena jujur Pak Hatta yang sudah Hampir 10 tahun Kerja di Perlita Bangsa Selama itu Hanya dengar cerita-cerita Mungkin teman-teman mahasiswa Punya kisah sendiri Punya kisah langsung Yang bisa nanti kita ngobrol-ngobrol Karena dulu zaman-zaman saya kuliah Di Universitas Negeri Seberang Tuh disana Sama ceritanya juga Wah kalau di kampus ini Kalau tak kasat matanya ini Kalau di kampus ini Fakultas ini Tak kasat matanya ini Tapi Hanya sekedar cerita Tapi Cerita itu Lama-lama Kalau selalu diceritakan Akan-akan bisa jadi Nyata gak sih Pak? Nyata iya Oh iya iya Oke Berarti nanti Kalau teman-teman yang punya Ada kisah Teman-teman UPB Yang ada kisah Horror lah Bisa bilang kisah horror Di Universitas Berita Bangsa Ayo Ketik di komen Ketik di komen Kalian ceritakan Nanti kita lihat Ceritanya Nanti kita undang Kita undang Untuk ngobrol-ngobrol disini Nah itu Terkait hal tak kasat mata Lalu Terkait kehidupan di UPB deh Kehidupan di UPB Ini kan gak di UPB Pak Hatta juga Sudah lumayan lama Gak hanya kerja-kerja doang kan Apa sih yang udah dikasih oleh UPB ini ya Di luar pekerjaan lah Di luar pekerjaan Ya seperti Ya jalan-jalan Bonus Apa segala macem deh Apa di luar pekerjaan Di luar pekerjaan apa kira-kira Kenapa masih bertahan selama itu Di Universitas Berita Bangsa Berarti ada faktor yang membuat Pak Hatta ini bertahan Hampir 10 tahun Kerja di sebuah Sebuah company Ini sebuah institusi Karena Gak banyak orang yang bisa Bertahan dan bekerja Di satu tempat Dengan kurun waktu Yang lama itu Gak begitu banyak Nah Pak Hatta ini adalah Salah satu contoh nih Salah satu contoh Sudah mau 10 tahun nih Apa yang membuat Pak Hatta bertahan Di sini? Ya sebenarnya Kalau dari dasarnya Saya mengikuti Pesan ibu ya Orang tua itu Saya pernah mencoba daftar Di beberapa institusi Negara juga Kalau kata ibu Apa tuh? Apa tuh institusi negara apa tuh? Pernah dulu waktu lulus Ya setingkat SMA ya Bapak itu pengen Masuk polisi Sama ibu Udah jangan Ngajar aja Terus waktu selesai S2 Mau mencoba daftar juga di BI Karena saya basicnya memang keuangan Keuangan syariah lebih tepatnya Itu sama ibu juga gitu Udah jangan di bank Ngajar aja gitu Makanya ketika ngajar aja Dan kebetulan memang ya Kita namanya Sudah menjadi passion Sudah menjadi passion Bapak ibu saya seorang guru sih Dan akhirnya menjadi passion ke anaknya Darahnya mengalir mungkin dari pengajar kali ya Dan menjadi passion ke anaknya Ya lumayan passion Lumayan passion ya Lumayan passion Oke sebelum lanjut Mau kopi dulu? Boleh boleh Ada kopinya? Kopi Kita tunggu Oke sambil kita tunggu kopinya Nanti dantarin kopinya Oleh tim kita di sini Jadi kalau Pak Hatta Mau mie Mau kopi Mau nasi Semuanya ada Karena kita obrolan kantin Jadi di obrolan kantin ini Mau jus Semuanya ada Nah hari ini kopi Udah kayak PWK ini ya? Iya Oke terima kasih banyak Podcast warung kopi Oke teman-teman Jadi kalau teman-teman Di sini Nanti kita undang untuk podcast Teman-teman bisa pesen apapun Selama ada di sini Thank you bro Kita teman-teman bisa pesen Apapun yang teman-teman mau Selama ada di kopi Kita coba ya Ini kopi asli Universitas Perintabangsa Asli dibikin maksudnya Kalau kopinya sih kopi Oke kita lanjut Sama siang panas minum kopi ya Iya Karena kopi itu menjadi Gak tau ya Bagi saya itu adalah kebutuhan Gak tau bagi Pak Hatta Kopi gak kebutuhan ya berarti ya Iya biasa aja sih Apalagi kalau kopi terlalu hitam itu Saya juga gak terlalu suka Kopi yang manis Terus maunya kopi Kopi yang manis Yang manis Coklat Coklat Gak terlalu pencinta kopi Oh iya Karena saya pencinta kopi Tapi juga Bukan kopi yang hitam-hitam banget sih Saya pencinta kopi dengan sensasi-sensasi yang baru Sensasi gula aren Seperti itu Oke kita lanjut tadi sampai mana ya kita ngobrolnya Pak Hatta ya Sampai saya lama disini Oh sampai lama disini ya Berarti ada sedikit Sudah menjadi passion ya berarti ya Iya kalau ngajar sih Terus ke depannya gimana Pak? Ya kalau kita dari sudut pandang dosen kan jelas ya Jenjangnya dosen itu cita-cita tertingginya Jalan menjadi guru besar Pak Hatta dan pengen jadi guru besar Itu sudah pasti Pengen pasti sudah pasti Sekarang pendidikan S3 Katanya lagi menempuh jenjang pendidikan S3 ya Ya doakan selesai tahun ini Gimana? Ya kebetulan masih S3 Semester Masuk semester 8 ini Semester 8 Semester 8 tahun keberapa? 3? 4? Tahun keempat Baru masuk semester 8 Gimana kalau kita lulusnya bareng aja? Ya nggak apa-apa yang penting lulus Oh yaudah Karena saya juga masuk tahun ke-2 nih sekarang nih Berarti ya masuk tahun ke-2 Pak Hatta masuk tahun ke-4 Ya kalau kita lulus bareng di tahun 2024-2025 Ya nggak masalah Iya nggak apa-apa Dan kita sama-sama mengejar untuk jadi guru besar Boleh lah ya? Boleh 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 Kan guru besar juga kembali ke institusi Teman-teman jadi saksi nih Pak Hatta Berarti nanti nungguin saya sekitar 4 semester Nggak usah nungguin yang penting lulus Oh gitu Nggak usah nungguin Nggak usah nungguin Oke itu terkait Masa depannya gimana? Nggak ingin jadi rektor kah? Atau gimana? Sebenarnya jabatan struktural itu hanya tambahan Makanya kalau dalam istilah dosen ya Dalam laporan BKD ya Beban kinerja dosen itu Dosen dengan jabatan struktural itu disebut sebagai dosen dengan tugas tambahan Oke Jadi seperti saya di wakil rektor sebenarnya tugas tambahan Tugas utamanya apa ya? Dosen Ya dosen itu sendiri Dosen itu apa ya? Ngajar Pengenelitian Pengabdian masyarakat Ngajar banyak pak? Semester Ngajar Genap ini saya dua semester Semester kemarin Eh dua semester Dua kelas Semester kemarin ada tiga kelas Tiga kelas Kok dikit? Ngajar tiga kelas Sibuk ya? Sibuk sebagai wakil rektor Ternyata Cukup sebagai untuk laporan BKD aja Yang penting Dan untuk semester Nanti Semester depan Ada dua kelas Ada dua kelas Ngajar mata kuliah apa Pak Hatta? Biasanya di bank lembaga keuangan Lembaga keuangan Terus satu lagi Manajemen syariah Teman-teman yang ambil mata kuliah Manajemen syariah Manajemen makro-mikro ya? Mikro-makro Keuangan Itu nanti Bisa ngisi KRS-nya Pak Hatta nih Jadi Mungkin perlu disebutkan juga Ini buat teman-teman Yang di luar Universitas Kutabangsa ya Mungkin perlu tahu juga Di Universitas Kutabangsa ini Ada Fakultas apa aja sih Ada Jurusan-jurusan apa aja sih Karena mereka perlu tahu kayaknya Karena Saya yakin yang penonton Podcast UPB ini Gak hanya warga UPB Gak hanya Sobat-sobat UPB Yang sekarang udah jadi sobat UPB Jadi orang-orang yang ingin jadi sobat UPB juga Mereka Mendengar Mencari informasi Dan Siapa tahu Podcast ini lewat Di beranda mereka Dan mereka ingin tahu Ada apa aja sih Fakultas dan Prodi-nya Di Universitas Kutabangsa Pak Ada 16 16 Prodi Ada 4 fakultas Kalau Kita urutkan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Ada 4 ya Prodi S2 Management S1 Management D3 Akutansi Kemudian S1 Kewira Usahaan Dan S1 Bisnis Digital Ada 5 Kemudian di Teknik Ada 6 Ada Arsitektur Teknik Informatika Teknik Industri Sipil Teknologi Hasil Pertanian Kemudian Kemudian Sudah ya 6 Kalau Tidak salah Kemudian ada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Itu ada 3 Hukum PGST PG Paut Dan yang terakhir ini adalah Fakultas Agama Islam Ada Ekonomi Syariah Dan BKPI Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Kita masih 16 Dan kemungkinan Masih akan nambah lagi Kemarin informasi dari Bapak Pembina Yasan Mau ada tambahan Prodi lagi Bakal ada tambahan Prodi Kisih-kisihnya apa Rencananya Kisih-kisihnya tentang kesehatan Oh tentang kesehatan Berarti nanti Kalau kesehatan Perawat kah Bisa jadi Bisa jadi Kedokteran kah Bisa jadi Itu juga cita-citanya Kayaknya Bapak Pembina Pengen punya rumah sakit Kalau pernah saya baca berita koran tuh dulu Karena kita ini Memang butuh Orang yang bisa merawat Eh maksudnya Bisa merawat di kampus pak Bisa merawat di kampus Kalau merawat di rumah Udah ada toh Udah ada Itu udah Di rumah udah Udah ada Tapi yang merawat di kampus gimana pak Merawat di kampus juga udah ada Udah ada Siapa pak Yang merawat kampus kan berarti Bagian sarpras ini Oh iya bener Bener Maksudnya Yang merawat kampus udah ada Itu berarti mereka masuknya nanti Ke bagian keperawatan tuh ya Oh enggak Itu sarpras itu Oh itu sarpras Oh berarti Udah ada ya Kita udah ada Oke Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Hatta Masuk Pertanyaan untuk Pak Hatta Nah bagaimana Universitas Berita Bangsa Membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan di luar ruang kelas Dan bagaimana dampaknya terhadap karir mereka setelah mereka lulus Nah Ini sebenernya pertanyaan gak janjian ya Tapi Kebetulan nih Baru saya kemarin Mengikuti ada salah satu akun Youtube Bagus tuh Judulnya Satu Persen Satu Persen Satu Persen Oke Dia membahas Bagaimana Ormawa zaman sekarang Oke Atau masih laku enggak gitu Ini masuk frame kayak ini Itu membahas bagaimana Ormawa di masa Iya sekarang Masa milenial Masa seperti ini Apakah masih Laku Masih dibutuhkan oleh mahasiswa Ternyata dengan wawancara berbagai alumni Ormawa-ormawa Mereka menyampaikan Masih sebenarnya Dalam langkah tadi Untuk peningkatan leadership Dan ya keorganisasian Bagaimana di kampus UPB Di kampus UPB udah sangat luar biasa Supportnya dari kampus untuk teman-teman mahasiswa Untuk meningkatkan kreativitas Penalaran Dan keorganisasian kepemimpinan dan sebagainya Kita kalau gak salah Kemarin sudah melantik 21 atau enggak 22 Ormawa baru Baru ya Baru Ormawanya sebagian baru Tapi pengurusnya baru-baru Artinya semakin nambah Ormawa yang ada di UPB Jadi geliat mahasiswa ini Untuk berorganisasi Melatih kepemimpinan Kebersamaan Teamwork dan sebagainya Di luar kelas Itu sangat mulai tumbuh bagus 21 Ormawa itu Nah kan meningkat lagi Lalu kan UPB ini kan Motonya Taglinenya juga adalah Entrepreneur University Pertanyaan saya tadi kan terkait dengan Karir mereka setelah lulus Oke Apakah di UPB ini Mengajarkan Secara real Karena judulnya adalah Entrepreneur Menjadi seorang entrepreneur Yang sebenarnya Yang benar-benar adalah seorang entrepreneur Apakah UPB ini Mengajarkan Atau bahkan sampai Mengarahkan Untuk menjadi Entrepreneur itu sendiri Ya yang jelas Visi entrepreneur Yang ada di UPB itu Kemudian masuk ke dalam misi Kemudian masuk lagi Mungkin ke strategi Udah pasti Secara teknis Saya masuk ke kurikulum pertama Oke Kurikulum-kurikulum Di semua prodi Itu pasti ada Entrepreneurnya Kemudian Di luar pada Kelas tersebut Atau kurikulum Beberapa organisasi Kemahasiswaan juga Atau Ya mahasiswaan lah Di tempatnya Itu ada yang di bidang Entrepreneur juga Nah itu kembali kepada Mahasiswanya sebenarnya Jadi kampusnya Kalau dari segi kurikulumnya Sudah ada Kemudian seminar-seminar Yang kita adakan Setahun tiga kali itu juga Semuanya bertemakan Entrepreneur Kemudian juga Di beberapa Apa ya Kita lihat seperti Tulisan-tulisan Visi Motivasi juga Entrepreneur Kemudian juga tadi Di organisasi mahasiswaan Juga ada Namanya Accelerator Inkubator bisnis Kemudian ada Dulu ada puspa diwira Dan sebagainya Sekarang mungkin Banyak kantin-kantin Dan sebagainya Itu juga ada kantin Kebahasiswaan juga Kepaling ujung Kalau nggak salah Artinya benar-benar Kampus sebagainya Mengharapkan Supaya mahasiswanya Nanti lulusannya Berjiwa entrepreneur Walaupun nanti Backgroundnya adalah Berbagai macam Bidang ilmu Atau program studinya Tapi mereka berjiwa Entrepreneur Sehingga Kedepannya Bisa menciptakan Lapan pekerjaan Oke berarti UPEB Benar-benar Memfasilitasi ya Bagaimana Mahasiswa Nantinya Kedepannya Untuk menjadi Seorang entrepreneur Walaupun Nggak hanya Walaupun Nggak Real terjun Ke dunia Entrepreneur Tapi mereka Setidaknya memiliki Jiwa entrepreneur Karena kebetulan Di UPEB pun Saya juga mengajar Salah satu mata kuliah Salah satu mata kuliah Mata kuliah Kewirausahaan Entrepreneur Dan di kelas Saya juga Mengarahkannya Juga seperti itu Bagaimana Kita menjadi Seorang entrepreneur Bagaimana Kita menciptakan Lapangan pekerjaan Yang sama-sama kita tahu Orang-orang Yang memiliki Pabrik yang besar Di sini Orang-orang Yang memiliki Usaha-usaha yang besar Di sini Berawal dari Keinginan mereka Untuk membuat hal tersebut Yang pada akhirnya Itulah yang mereka hasilkan Kita lihat ada Warung kopi yang besar Ada Apa lagi pak Ada restoran yang besar Ada pabrik-pabrik Segala macam yang besar Dan itu yang ditanamkan Berarti ya Oleh dosen-dosen di sini Bagaimana Seperti di Motomega itu Jadi entrepreneur Bukan hanya Berdagang ya Bukan Tapi jiwa Masa saya bilang tadi Jiwa Karena Di jiwa di situ Seorang entrepreneur Punya moral tinggi Kemudian Itu megah itu ya Megah itu Megah itu ada artinya loh teman-teman Megah itu ada artinya Apa apa artinya Megah itu Moral tinggi Entrepreneur Gigi dalam berkarya Alih di bidangnya Dan harapan bangsa Artinya seorang yang jiwa Berenterpreneur Itu orang yang Tahan banting Gak pernah menyerah Selalu berinovasi Berkreasi Bagaimana supaya Dia bisa menghasilkan produk Umpamanya Contohnya Atau dia mampu Membuat sesuatu Yang bermanfaat bagi orang banyak Tahan banting istilahnya Tahan menyerah Itu sebenarnya jiwa entrepreneur Entrepreneur Karena Menurut data yang saya terima Di Universitas Pertabangsa ini Sangat banyak Itu mahasiswanya adalah Dari kalangan karyawan Sementara kan Universitas Pertabangsa ini Dengan moto Entrepreneur University Berarti Ingin menanamkan pada Mahasiswa-mahasiswa ini Mahasiswa-mahasiswa kita Yang ada di sini Bagaimana setelah mereka Mencari pengalaman Di kantor yang sekarang Bagaimana mereka menciptakan Berarti apa ya Menciptakan lapangan kerja Yang baru Mereka sudah mengerti Konsep-konsep dasarnya Yang diajarkan di Universitas Pertabangsa Yang pada akhirnya Mereka bisa eksekusi Seperti itu Wah Berarti Universitas Pertabangsa ini Sangat cocok Sebenarnya Untuk teman-teman Yang memiliki Jiwa Entrepreneur Yang Ingin terjun Ke dunia Entrepreneur Yang masih belum Ada Berarti kalau misalnya Ada yang Pak saya ingin Terjun ke dunia Entrepreneur Cuma saya gak ada Biaya Saya gak ada ide Itu bisa dibuka Berarti ya Awasannya oleh Dosen-dosen yang ada di UPB ya Bisa Kalau mau lebih spesifik Bisa ikut salah satu organisasi kemenerbanan Namanya Accelerator Itu dibawa ke dimana Ada Incubator bisnis disana Nanti di Apa ya Dimentorin sama Dosen-dosen yang di bidangnya Di Entrepreneurshipnya Situ Atau Itu salah satunya Atau Biasanya juga di Negara ya Melalui Kementeristag itu Membuat Semacam Hibah-hibah ya Hibah Tentang pekan kreativitas mahasiswa itu Di antara Bidangnya adalah Entrepreneur Itu teman-teman bisa Ikut itu Dan kayaknya Kalau sekarang tanggal Berapa ini 20 Sampai tanggal 6 Maret besok Itu dibuka Itu hibahnya juga Rumah puluhan juta itu Masih cukup lama ya Masih Sekarang tanggal Kita tag ini Tanggal 17 Februari Berarti masih ada Sekitar 2-3 minggu lagi Betul Itu ada Sharingnya Atau filternya lah Dari tingkat nanti Prodi Fakultas Sampai universitas Nanti yang lolos Akan masuk ke Kita masukkan ke PIMNAS Oke Ke PKM lah Oke Ini saya ada pertanyaan sih Pertanyaan pribadi Terkait apa yang Sudah saya sampaikan tadi juga Mungkin yang menonton podcast ini Nggak hanya dari kalangan UPB Mungkin bisa dari teman-teman Teman-teman yang masih belum berkuliah Atau teman-teman yang sekarang masih Menginjak pendidikan SMA SMK Atau Sederajat Mungkin ada pertanyaan Seperti ini Dari saya Kenapa orang-orang yang belum kuliah ini Mereka harus kuliah Oke Banyak sebenarnya jawabannya itu Sangat gampang ya Ada beberapa Toko juga bilang Sebenarnya investasi terbaik Itu adalah investasi pada diri sendiri Oke Pertama tuh Saya punya uang nih Saya mau investasi apa Real estate Atau emas Atau saham Investasi terbaik adalah investasi kepada diri sendiri Itu tidak akan hilang Kalau saham mungkin nanti ada rugi Akhirnya cut loss Mungkin real estate juga Tergantung dengan wilayah daerah Seperti tempat Bagaimana Tapi yang jelas investasi terbaik adalah investasi diri sendiri Meningkatkan Potensi diri sendiri itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Saya pernah dapet podcast juga dari Siapa? Jiwote Jawa sama Dr. Hasan namanya Ada pertanyaan tuh Ada orang mampu Kemudian anaknya gak mau kuliah Suruh kuliah Alasannya Susah sebanyak kok yang gak lulus kuliah Kenapa saya harus kuliah? Jawabannya Pak Jawabannya adalah Kita kuliah itu sebenarnya Meningkatkan atau memperbesar Probability kesuksesan Jadi kalau kita hitung Berapa direktur Berapa CEO orang Berapa juta CEO direktur yang Tidak kuliah Kita balik Berapa orang sukses Atau katakan kita balik Orang yang Mohon maaf gak mampu Berapa orang yang mereka sarjana Itu pasti gak banyak Probabilitynya lah Kalau kita berbicara probabilitynya Jadi kita dengan kuliah Sebenarnya meningkatkan probability kita Untuk hidup layak Itu intinya Jadi kemungkinannya Diperbesar ya Kemungkinan diperbesar Dengan jenjang kita berkuliah Kemungkinan Ini bukan jaminan ya teman-teman Bukan jaminan Tapi kemungkinan Untuk hidup lebih layak Itu lebih besar Betul Karena Sama-sama kita ketahui Kita berada sekarang Sama-sama kita ketahui Kita ini berada di daerah industri Kita berada di daerah Banyak pabrik Perusahaan Yang mana kalau misalnya Teman-teman ingin Teman-teman kita ini pengen kerja Ya mau gak mau Mereka harus apply Yang dimana Saat apply ini Ada yang namanya Syarat administratif Betul Dan dengan mereka Denjang pendidikan yang sudah sarjana Itu meningkatkan probabilitynya Meningkatkan probabilitynya Untuk diterima Di tempat yang Mereka Berikan lamaran pekerjaan Sama satu lagi Yang ketiga Saya baru ingat nih Yang ketiga ya Sesuai perasaan ibu saya Pernah saya sampaikan Di teman-teman mahasiswa Orang yang berilmu Pasti diangkat derajat Kalau dalam surat Al-Quran ya Jadi yang jelas Pokoknya orang menuntut ilmu Pasti diangkat derajat Itu sudah janji Allah Sudah pasti Maka secara jalan langsung Angkat derajat Berarti kan Insya Allah hidupnya Karena memang Untuk mencari ilmu itu Bisa dimana aja ya Sebenarnya bisa dimana aja Cuma menciptakan miliu Suasana belajar itu sulit Iya betul Karena Makanya kita pergi ke kampus Ya tadi terakhir Dikhususkan untuk belajar Terakhir kita punya Istilahnya Senjata lah Senjata ya dokumen Dokumen Administrasi tadi Kembali ke Karena teman-teman juga Tahu lah Apalagi mahasiswa-mahiswa UPB Teman-teman UPB yang sekarang sudah bekerja Saat teman-teman dulu Apply Pekerjaan Lulus SMA SMK Apply kerjaan Pasti yang diminta pertama itu adalah dokumen Dokumen administratif Riwayatnya seperti apa Riwayat pendidikannya Riwayat segala macemnya Pasti ditanya adalah dokumen Dan Di samping Yang utamanya memang Ke kampus itu berarti Memang untuk menuntut ilmu Yang keduanya adalah Untuk memperbesar probability Untuk diterima Di perusahaan yang diinginkan Atau Meningkatkan probability Untuk hidup lebih layak Lalu Kenapa mereka harus pilih UPB? Kenapa harus di kampus ini? Ada nggak alasan khusus Eh kalian Masuk sini deh Masuk Universitas Pertabangsa aja deh Ada nggak alasan Yang bisa memperkuat Wah mereka orang ini Harus masuk ke UPB nih? Pertanyaan itu Lebih mudah Kalau mungkin Kita sampaikan ke orang Yang paling nggak di Bekasi deh Paling nggak di Bekasi Tanya aja Kampus mana yang paling gede Di Bekasi Logikanya gini Oh iya Kalau kita udah keluar Bekasi Jawa Barat ya Lebih banyak kampus-kampus besar Di Bandung Unpad dan sebagainya Ui dan sebagainya Di Jakarta Teman-teman Abis ini Saya akan tampilkan Setelah ini Saya akan tampilkan Seberapa besar Universitas Pertabangsa Dengan gedungnya Parkirannya Kantina Semuanya Ini akan kita tampilkan nanti Pelitabangsa Is a growing university With more than 12.000 students Pelitabangsa University Was founded in 2019 And formed from three colleges Pelitabangsa College of Economics Pelitabangsa College of Technology And Pelitabangsa Islamic College Pelitabangsa University Is currently thriving In three locations Our main Cikarang Campus Bekasi City Campus And Karawang Campus Cikarang is home To thousands of companies Located in one of the most important Industrial areas in Indonesia Namely the Jababeka Industrial Area In Cikarang This industrial area Which is about 40 km From the capital city of Jakarta Is one of the largest In Southeast Asia Pelitabangsa University Offers associate Bachelor and master degrees Through four faculties The faculty of engineering The faculty of business and economics The Islamic faculty And the faculty of education and humanities Under these faculties We have 16 study programs Management Master's degree program in management Accounting Accounting Entrepreneurship Digital business Law Elementary school teacher education Early childhood teacher education Islamic economics Islamic education guidance and counseling Information technology Industrial engineering Architecture Civil engineering Civil engineering Agricultural product technology And environmental engineering Pelitabangsa University Has laboratories A large number of classrooms A large auditorium Conference rooms Libraries Students' Organization's offices Sport facilities And abundant parking University of Pelitabangsa Has cooperation agreements With more than 50 Domestic educational institutions And more than 10 Educational institutions In other countries Such as Malaysia Vietnam India Egypt Somalia Nigeria Philippines And counting Pelitabangsa University Also has cooperation agreements With more than 29 industries And government offices The vision of Pelitabangsa University Is to become a global entrepreneurial university With business units supporting the university By 2045 Pelitabangsa University Wants to provide the best contribution To the nation and state As well as increasing the quality And quality Of supporting fields For education Research and community service activities Innovation And entrepreneurship Lanjut lagi pak Yang kedua ya teman-teman bisa lihat dari Ya bisa datang langsung dulu aja Datang dulu Tanya-tanya boleh Atau lihat alumninya Lihat dosennya Kalau zaman sekarang apalagi digital ya Lihat aja di online Apa gimana Siapa terjang dari UPB kan gitu Ketika mahasiswanya banyak Berarti kan orang banyak percaya nih Di UPB Contohnya gini kayak simpelnya ya Kalau kita pengen melihat kualitas Atau pengen makan enakan Biasanya warung mana yang rame Kan gitu logikanya Nah makanya disitu kalau Makanya saya tidak menjanjikan sesuatu yang Wah gimana yang berlebihan Kita lihat sendiri aja Oh ternyata disitu banyak orang yang kuliah disitu Ya pasti kan ada nilai lebih nih di UPB Nah untuk ungkapnya nilai lebih itu apa Teman-teman bisa lihat sendiri Emang berapa sih pak jumlah mahasiswa tahun 2022 kemarin 5 ribu lebih itu ya daftar 5 ribu lebih mahasiswa baru ya pak ya Iya Luar biasa Dan harapannya deh harapan ke depan Karena ini cuaca sudah mulai panas nih teman-teman Ini keringat saya sudah mulai kayak batu Ini jam berapa sih gitu ya Jam 2 jam 3 ini Iya udah Keringat saya sudah mulai menetes kayak batu Itu rambutnya sampai putih juga ya Iya Kameramen Kameramen kita rambutnya putih Nanti ditampilin fotonya Dan sini muncul Iya nanti ya Nih foto kameramen kita Nah itu Oke Harapan pak Harapan Pak Hatta terhadap Pertama terhadap karirnya di UPB Lalu terhadap UPBnya sendiri Itu gimana pak harapannya Harapan Terhadap diri sendiri dulu deh Oke kalau diri sendiri saya kira UPB termasuk salah satu kampus Yang mensupport sekali dosennya Jadi Baru tadi malam Kita mendapatkan penghargaan tuh Apa tuh pak Bahwa UPB Menjadi kampus terbaik ketiga Sejawa Barat dan Banten Dalam pengajuan jabatan akademik dosen Artinya apa Artinya dosen di UPB Itu disupport Cepat naikkan jabatan fungsionalnya Istilahnya kalau di dalam militer itu Pangkat-pangkatnya gitu Pak Hatta pangkatnya apa Sudah lektor 300 ya Oh iya Lektor 300 Lektor 300 Lektor kepala Guru besar Di dua tingkat lagi Di dua step lagi Di dua step lagi Tapi panjang itu stepnya Itu cara-cara Tinggal dua step lagi Nah itu Jadi Kalau dari segi dosen UPB ini sangat mensupport Sedangkan kalau Untuk mahasiswa ya Makanya tadi bilang Teman-teman kalau sudah dapat Atau sudah daftar di sini itu Teman-teman sebenarnya orang yang terpilih Yang bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah Itu manfaatkan sebesar-besarnya Kemudian kalau untuk UPB sendiri Saya kira Kita sudah mengetahui visinya Misinya Karena saya sendiri di dalamnya Maka saya sangat optimis ke depannya UPB Dari segi fisik Kualitas dan sebagainya Kita akan selalu meningkat Dan kita bisa mencapai visi Mungkin sebelum apa yang ditargetkan Insya Allah Lalu Pesan-pesan deh Untuk teman-teman Untuk sobat UPB Yang ada di luar sana Yang sedang menonton podcast ini Pesan-pesan Pak Hatta deh Untuk mereka Pesannya jangan pernah lelah untuk belajar Yang pernah lelah untuk belajar Kemarin saya melihat sekali lagi Kalau kita kan tontonan-tontonan Di berbagai obrolan orang Ternyata Literasi orang Indonesia itu sangat rendah Dengan literasi yang sangat rendah Itu akhirnya berdampak kepada apa? Berdampak kesejahteraan juga sangat rendah Maka teman-teman kalau literasi bagus Orang sudah punya Kelimuan yang tinggi Akhirnya nanti Mengacu kepada bagaimana mereka bergaul Moral, etika, dan sebagainya itu meningkat Itu peradaban sebuah masyarakat Sebuah negara Itu akan meningkat gitu Tapi kalau enggak Kita akan kembali ke masa Orang-orang yang tidak berilmu Yang tidak beradab Masa-masa purba gitu Maka di dunia pendidikan Yang investasi terbaik Yaitu investasi diri sendiri Di dunia pendidikan Oke Mungkin itu aja kali ya Pak Hatta Kita sambung lagi Kalau misalnya Sudah agak adem sedikit nih Ini matahari sudah di atas kepala Dan panasnya juga lumayan Luar biasa Kacamata saya adalah Kacamata yang menandakan Betapa panasnya hari ini Ini kacamata putih Kalau panas Hitam Makin panas Makin hitam Sekarang hitam banget ya Bukan kacamata untuk ke Bali Bukan ya Bukan Jadi kemarin kita habis liburan ke Bali Senang sekali Pak Hatta ini Ternyata Selalu maca kacamata hitam Selalu kacamata hitam Ke pantai pergi Pakai kacamata hitam Saya cuma bilang Astagfirullahaladzad Astagfirullahaladzad Supaya tidak melihat yang terang-terang Oh gitu Begini Mata kacamata hitam Kita melihat ke depan Cuma kita tidak dibuka kacamata begini nih Oke segitu aja Pak Hatta Terima kasih banyak Sudah hadir Di podcast Obrolan Kantin UPB Semoga UPB Pak Hatta Karirnya makin Melambung Semoga UPB juga Mendapatkan Sesuai dengan apa yang Divisi-misikan Dan semoga kita semua Yang ada di sini Yang ada di rumah Sehat selalu Mendapatkan apa yang kita ceritakan selalu Dan Pesan saya Untuk teman-teman yang ada di rumah Sobat-sobat UPB yang ada di rumah Yang paling penting itu Kalian ingin menuntut Pendidikan Melakukan pekerjaan Yang paling penting itu adalah sehat Tetap jaga kesehatan Kita Di Indonesia Di iklim tropis Yang mana Banyak sekali Penyakit-penyakit Penyakit yang sangat gampang Kena flu lah Kena ini lah Itulah aja Makanya tetap jaga kesehatan Oke dari kami Itu aja Dari saya itu aja Sampai bertemu lagi Di obrolan Kantin UPB berikutnya Terima kasih sudah menonton Dan Teman-teman komen deh Komen Siapa yang ingin Kita undang berikutnya Apakah itu nanti Pak Rektor Ataupun nanti Kaprodi dari Bisnis Digital Kaprodi dari Teknik Teknik lingkungan Setelah macam Nanti komen aja Lalu Kalau misalnya Ada yang ingin Pak undang Teman kita aja pak Belal-belal disini Silahkan monggo Di komen aja Tadi juga Saya sempat bilang Kalau ada yang punya Cerita-cerita menarik Cerita unik Cerita horror Segala macam Selama berkuliah di UPB Monggo Komen Nanti kita undang Untuk podcast disini Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Saya Agung Yanessa Dari Podcast Obrolan Kantin UPB Pamit Undur diri Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax